Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya ingin bagikan sebuah video yang berisi tentang cara memperbaiki lampu LED atau LED jenis Philips mini ini untuk 4Wnya 3-4W yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka casingnya terlebih dahulu menggunakan sebuah kp yang dimodifikasi sebagai pengungkit untuk membuka casingnya setelah terbuka akan kita lihat seperti ini setelah itu untuk mempermudah pembuka pembuka ini apa PCB LED nya kita tambahkan thinner supaya nanti lemnya itu bisa lepas sebelumnya kita lepas dulu untuk bagian drat atau istilahnya kempengnya ini kita lepas dulu kita bisa lepas menggunakan tang penjepit yang khusus untuk membuka dratnya ini kita cek bagian driver nya kita bisa lepaskan bagian PCB LED nya menggunakan pendorong dari belakang kita kita pukul-pukul sedikit sampai nanti bagian PCB LED nya nanti terdorong ke depan dan lepas untuk pendorongnya bisa kita gunakan obeng yang ujungnya ditumpulkan supaya nanti tidak merusak dari PCB LED nya kita sudah lepas lepas seperti ini kita sisihkan casingnya dulu terus kita juga harus bersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat pada bagian PCB LED yang terbuat dari aluminium ini untuk selanjutnya nanti kita juga membersihkan sisa lem yang melekat pada casingnya supaya nanti pada saat pemasangan kita kasih lem lagi itu bisa nempel dengan sempurna selanjutnya kita harus cek kenormalan dari driver saya menggunakan alat sederhana seperti ini yang saya modifikasi supaya nanti kita bisa tahu apakah driver ini normal atau tidak dan juga sekaligus kita bisa cek seberapa besar arus yang arus yang dihasilkan dari driver ini soalnya kita nanti menggunakan chip LED dengan arus 120 mA jadi kita harus set dan kita ketahui jadi driver LED nanti harus harusnya enggak boleh lebih dari 120 mA idealnya sih 100 mA atau kurang nah disini ada sekitar 80 mA jadi arusnya 80 mA jadi aman nanti kalau kita pakai chip LED dengan arus 120 mA jadi normal untuk driver nya normal untuk selanjutnya kita ganti chip LED nya chip LED nya kita ganti dengan melepasnya terlebih dahulu untuk kali ini saya melepas chip LED nya menggunakan bantuan dari kore api bara jadi saya enggak menggunakan pemanas tapi saya gunakan kore api bara dipanaskan dari arah bawah tapi hati-hati juga jangan sampai ke tengah soalnya di tengah itu ada bagian konektornya yang terbuat dari plastik kalau kore api nanti bisa meleleh cukup dipanaskan pada bagian-bagian pinggirnya saja dipanasi pelan-pelan sampai nanti bisa diambil seperti ini kita ambil satu-satu menggunakan pinset setelah itu kita tambahkan timah pada bagian tempatnya chip LED nanti untuk dilekatkan kita tambahkan dikit-dikit saja nggak usah banyak-banyak setelah itu kita bisa ngasih fluk tujuannya fluk ini selain juga agar nanti solderannya sempurna juga sebagai ini penem alat supaya nanti mata LED nya ketika kita tempelkan itu nggak lari-lari jadi bisa nempel sebelum kita panaskan dia sudah bisa nempel kayak ngelim gitu perlu diperhatikan juga untuk arah kutubnya jadi jangan sampai kebalik nanti kalau kebalik mata LED nya nggak akan nyala bagian yang lebar itu negatif yang bagian yang sempit itu positif terus setelah mata LED nya kita pasang semua kita panaskan lagi menggunakan korek api yang seperti yang awal tadi yang untuk kita lepasnya nanti setelah timahnya nyair kita bisa goyang-goyangkan sedikit menggunakan pinset supaya posisi LED nya tepat pada bagian konektornya supaya melekat dengan sempurna tekan pelan-pelan menggunakan pinset supaya nanti dia posisinya pas setelah terpasang dan PCB nya dingin kita cek apakah sudah melekat dengan baik nah ini nyala sudah kita tinggal merakitnya kembali pertama-tama kita pasang driver nya dulu setelah driver terpasang kita kasih lem pada bagian dan casing yang nanti ditempati oleh PCB LED lem yang kita gunakan adalah lem yang bisa mengantarkan panas jadi apa istilahnya selain dia sebagai alat sebagai bahan untuk ngelem dia juga bisa mengantarkan panas dari mata LED yang ada di PCB nya ditekan-tekan sampai benar-benar melekat pada casing setelah itu kita bisa pasangkan ini untuk kutubnya bisa blok balik tidak masalah soalnya kan arusnya AC setelah itu kita kasih penitik hidratnya kita bisa kencangkan ditekan dengan alat untuk penitiknya seperti ini ini tujuannya supaya nanti tidak lepas pada saat dipakai dan ditekan pada fitting lampu oke selanjutnya setelah itu kita bisa pasang bagian casing tutup casingnya ya pastikan benar-benar erat untuk lemnya supaya panasnya bisa menyebar secara baik tujuannya juga untuk keawetan dari LED itu sendiri oke kita coba untuk selanjutnya nah sudah nyala jadi cukup simpel dan sederhana untuk membuat sebuah LED yang sudah mati LED mini untuk menjadi hidup kembali dan bisa kita manfaatkan lagi dari baru dibuang mending dimanfaatkan lagi terima kasih setelah menonton nantikan video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh